Intro Selamat pagi anak-anak SD Kristen Ketapang Jakarta dan Cibubur Apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat, jaga kesehatan Sekarang sudah hari ke-26 di bulan November Kita akan masuki Minggu PAS Persiapkan diri kalian dengan baik Baca catatan dan materi yang sudah diberikan oleh guru-guru kalian Hari ini kita akan bersatu bersama-sama Mari anak-anak siapkan hati, siapkan Alkitab kita Kita akan membaca dan menenungkan firman Tuhan Sebelumnya kita akan menaikkan pujian Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subur berbuah lepah Isus tolong padaku Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik Kami berterima kasih buat hari baru yang kau berikan buat kami Terima kasih karena hari ini sudah hari ke-26 di bulan November Kami akan memasuki Minggu PAS Tuhan Yesus bantu Supaya kami boleh mengingat apa yang kami sudah pelajari Selama satu semester ini Kami juga mau berdoa hari ini Sebelum kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami Kami ingin bersama-sama duduk diam di sekitar firmanmu Tenangkan, teduhkan hati kami Berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi Kaya menyerahkan waktu perenungan kami ke dalam tanganmu Dalam Yesus kaya berdoa Amin Mari kita membuka kitab kita dari kitab bilangan pasal 26 ayat 59 Bilangan 26 ayat 59 demikian firman Tuhan Dan nama istri Amram ialah Yokebet Anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir Dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun, Musa, dan Miriam Saudara mereka yang perempuan Bilangan 26 ayat 59 Judul renungan kita hari ini Orang kreatif tidak takut pada tantangan Bilangan 26 ayat 59 Semua orang bisa menjadi kreatif Kebiasaan diri yang baik dan kecerdasan yang selalu diasah Akan memunculkan ide-ide cemerlang Hari ini kita akan belajar dari seorang wanita yang kreatif Karena ingin menyelamatkan anaknya Nama wanita ini adalah Yokebet Siapakah Yokebet itu? Namanya hanya disebutkan dua kali dalam Alkitab Yaitu dalam keluaran 6 ayat 19 dan bilangan 26 ayat 59 Keduanya dalam daftar silsilah Mengapa dia penting? Karena dialah ibu dari nabi terbesar Israel Yaitu Musa Bilangan 26 ayat 59 mengatakan Dan nama istri Amram ialah Yokebet Anak perempuan Lewi Yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir Dan bagi Amram Perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam Saudara mereka yang perempuan Latar belakang saat kelahiran Musa Diceritakan dalam keluaran pasal yang pertama Saat itu keturunan Yaakub yang semakin banyak jumlahnya Masih tinggal di Mesir Firaun yang sedang berkuasa Merasa terancam dengan keberadaan mereka Sehingga ia memperbudak mereka Ia bahkan mengeluarkan peraturan baru Setiap bayi laki-laki yang lahir dari wanita Ibrani Harus dibunuh dengan cara dilempar ke sungai Nil Dalam situasi seperti itulah Musa lahir Sebelumnya Yokebet sudah punya dua anak Yaitu Harun dan Miriam Lalu ia mengandung lagi Dan pada saat Firaun sudah memberi perintah Untuk membunuh semua bayi laki-laki Sebagai seorang ibu tentu Yokebet bimbang Saat mengandung ia tidak tahu Apakah bayi yang dikandungnya laki-laki atau perempuan Mungkin ia berharap bayinya perempuan Lalu lahirlah bayinya Anak laki-laki dan yang Alkitab catat Dalam keluaran 2 ayat 1 sampai 2 Seorang laki-laki dari keluarga Lewi Kawin dengan seorang perempuan Lewi Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik Disembunyikannya 3 bulan lamanya Bagaimana ini? Perintah Firaun tidak mungkin dilawan Tetapi Yokebet tidak menyerah begitu saja pada keadaan Ia mengambil langkah berani dengan menyembunyikan bayinya Tetapi karena dirawat Bayi itu bertambah besar Dan tidak bisa disembunyikan lagi Sehingga Yokebet harus memikirkan cara lain Ia tetap tidak mau menyerah Dan membuat rencana Untuk menyelamatkan bayinya Yokebet mempercayakan nasib anaknya Kedalam tangan Tuhan Setelah ia melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukannya Firaun memberi perintah Setiap bayi laki-laki yang lahir dari wanita Ibrani Harus dibunuh Dengan cara dilempar ke sungai Nil Yokebet membawa anaknya ke sungai Nil Tapi tidak dilempar Melainkan dimasukkan ke dalam keranjang Yang dilapisi ter dan gala-gala Sungai Nil bukanlah sungai yang ramah Ada binatang buas dan arus yang deras yang berbahaya Apalagi bagi seorang bayi dalam petian nyaman Namun itu satu-satunya cara agar putranya tetap hidup Dia juga menyuruh Miriam anak perempuannya Untuk mengawasi laju keranjang adiknya Akhirnya sang bayi ditemukan oleh putri Firaun Dan diberi nama Musa Yang berarti diambil dari air Ketika putri Firaun mencari inang untuk menyusui bayi itu Miriam segera muncul dan menawarkan inang penyusu Yang tidak lain adalah Yokebet ibu bayi itu Sungguh ajaib apa yang dialami bayi Musa Dari hampir dibunuh bangsa Mesir Menjadi anak angkat putri Firaun Bahkan kembali tinggal bersama ibunya selama masa kecilnya Sampai dewasa Musa tidak pernah lupa bahwa ia bukan orang Mesir Ia adalah orang Ibrani Siapa yang menanamkan identitas kebangsaan yang begitu kuat pada Musa Siapa yang mengajar dia untuk takut akan Tuhan ala Abraham Kemungkinan Yokebet Ketika ia memiliki kesempatan untuk menyusui dan mengajar anaknya Musa bukan hanya tumbuh besar dengan aman dan sehat Namun di kemudian hari dia menjadi nabi besar bagi bangsanya Mungkin Yokebet tidak pernah bermimpi Musa akan dipakai Tuhan seperti itu Musa tidak dibunuh saja sudah bagus Tapi Tuhan menghargai keputusan Yokebet Tuhan melihat perjuangan dan kasihnya bagi Musa Tuhan memberi lebih daripada yang ia pernah pikirkan Mungkin dalam hidup ini kita juga merasa seperti Yokebet Kehilangan harapan Lahir di keluarga yang salah Berada di kelas dengan guru yang salah Berada di situasi yang salah Sepertinya keadaan tidak mendukung kita Sepertinya masa depan akan suram Ketika segala sesuatu kelihatan tidak ideal Ingatlah akan Yokebet yang terus berjuang Dengan segala cara yang bisa ia pikirkan Demi putranya Yokebet tidak mau menyerah pada keadaan Dan ternyata itu sejalan dengan rencana Tuhan bagi Musa Bagi bangsa Israel Bahkan bagi kita yang hidup sekarang ini Seandainya Yokebet tidak berdaya dan tidak berjuang Berusaha agar anaknya selamat Mungkin ceritanya akan berbeda Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Jangan pernah mudah putus asa Dan jangan sibuk menyalahkan keadaan Ketika keadaan tidak sesuai harapan kita Ketika kita mengalami masalah Tetaplah berjuang dengan segenap kemampuan kita Bukankah kita punya Tuhan yang memelihara hidup kita? Lakukan apa yang menjadi bagian kita Lakukan apa yang kita bisa Dan sisanya adalah bagian Tuhan Yang sanggup bekerja lebih dari yang kita Bayangkan Amin Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini Tuhan Yesus yang baik kami berterima kasih Karena Engkau adalah Allah Pencipta kami Engkau memberikan kami banyak sekali kreativitas Terima kasih Tuhan Yesus Kami mau belajar kreatif Bahkan ketika kami menghadapi tantangan Karena kami tahu Engkau senang ketika kami kreatif Dengan memikirkan hal-hal yang baik Saat ini kami mau menaikkan doa kami Untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus Terima kasih untuk Indonesia Terus berkati Indonesia Beri kesehatan, kekuatan Buat para pemimpin kami Tolong juga supaya Wabah virus COVID-19 Boleh segera ditangani dengan baik Sehingga kami semua Boleh beraktifitas seperti sebelum pandemi ini terjadi Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan Yesus berkati papa mama Berkati pekerjaan orang tua kami Berikan orang tua kami kreatifitas Berikan orang tua kami saling cinta Sehingga keluarga kami tetap menjadi keluarga Yang takut akan Tuhan Kami berdoa untuk kami Yang akan masuki minggu PAS Tuhan Yesus tolong Supaya apa yang kami sudah pelajari Tuhan bantu untuk mengingat Dan kami juga boleh menjawab Setiap soal dengan baik Berikan kami roh takut akan Tuhan Ketelitian, kejujuran Sehingga ketika kami tidak Mampu menjawab Kami minta tolong kepada Tuhan Bukan melihat catatan Kami juga mau berdoa untuk guru-guru kami Terima kasih Tuhan Yesus Untuk satu semester Guru-guru kami Dan kami boleh saling berinteraksi dalam kelas Terus berkati Bapak dan Ibu Guru Berikan mereka kesehatan kekuatan Kami berdoa untuk rencana Natal kami Tanggal 13 Desember Tuhan Yesus berkati Setiap kami yang akan beribadah Dalam perayaan Natal Tuhan tolong Supaya kami boleh mengerti makna Natal Yang sesungguhnya buat setiap kami Kami juga mau berdoa Untuk teman-teman di SK Kacibubur Yang rencananya akan Tatap muka di semester depan Tuhan Yesus berkati Semua yang sedang diusahakan Biarlah boleh Tuhan berkati Juga untuk teman-teman di Jakarta Yang sudah tatap muka Tuhan Yesus berkati Berikan kesehatan kekuatan Biarlah kami semua Boleh tetap menjaga Dan melakukan protokol kesehatan Sehingga setiap kami Anak didik Guru-guru Tenaga pendidik Boleh Tuhan jaga dan lindungi Jauhkan dari segala mara bahaya Segala sakit penyakit khususnya COVID-19 ini Terima kasih Bapak yang baik Kami menyerahkan kehidupan kami Kedalam tanganmu Dalam Yesus Kayu berdoa Amin Anak-anak Belajar dari Ibu Yokebet Yang kreatif Dalam menghadapi tantangannya Hari ini Miss Maria Mengajak kita Menuliskan Tiga hal Yang dapat Kamu lakukan Ketika kamu menghadapi tantangan Atau persoalan Ayo Sesudah kalian tuliskan Tiga hal Yang dapat kamu lakukan Untuk menghadapi tantangan Atau persoalan Kalian boleh ceritakan Kepada teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian Juga bisa belajar Hal-hal yang baru Bersama-sama dengan kalian Selamat mengerjakan Tuhan Yesus memberkati Bersama-sama dengan kalian